Sahabat Tani, pupuk merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produksi dalam dunia pertanian. Nah, pemerintah telah memberikan subsidi pada beberapa jenis pupuk, diantaranya adalah pupuk urea, kemudian pupuk SP36, pupuk JA, pupuk NPK Ponska, pupuk NPK untuk kakao, pupuk organik granul atau petroganik, dan juga pupuk organik cair. Nah, Sahabat Tani, tentunya pupuk-pupuk tersebut mempunyai harga jual yang berpareasi. Nah, untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Kementerian Pertanian tentang harga ikiran pupuk bersubsidi tahun 2022. Nah, Sahabat Tani, melalui Direkturat Jenderal Prasarana dan Serana Pertanian Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat perihal Permintan No. 41 Tahun 2021 tentang penetapan alokasi dan head pupuk bersubsidi vektor pertanian dan Kementan No. 771 Garing KPTS, Garing SR.320 Garing M.12 Tahun 2021 tentang alokasi head pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2022 di mana dalam surat tersebut meminta untuk menyiapkan konsep alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kebupatin untuk nantinya ditetapkan oleh gubernur. Nah, inilah keputusan Menteri Pertanian Pertanian tersebut yang tentang alokasi penetapan harga ikiran pupuk bersubsidi tahun 2022. Dapat kita lihat, ini cukup panjang ya. kita lihat, pada harga yang ditetapkan. Nah, di sini dapat kita lihat penetapan harga ikiran pupuk bersubsidi tahun 2022. ini ada beberapa pupuk yang disubsidi pemerintah yaitu pupuk uria, pupuk SP36, pupuk JA, pupuk NPK, pupuk NPK untuk kakao, pupuk organik, dan juga pupuk organik cair. Nah, di sini dapat kita lihat harga ikiran pupuk bersubsidi tahun 2022 yang selanjutnya disebut harga ikiran tertinggi pupuk bersubsidi. Nah, di sini ada beberapa pupuk yang disubsidi pemerintah yaitu uria, SP36, JA, NPK, NPK untuk kakao, pupuk organik, pupuk organik cair. Nah, untuk harganya, dapat kita lihat harganya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun 2021. Itu untuk harga oria, 2250 rupiah per kilogram. Atau kalau kita hitung per sak, satu sak yang 50 kilogram, itu 112.500 rupiah per sak. Kemudian, untuk SP36, 2400 rupiah per kilogram. Kalau dihitung per saknya, 120.000 rupiah per sak. Kemudian, pupuk JA, 1700 rupiah per kilogram. Kalau kita hitung sak, 85.000 rupiah per sak. Kemudian, pupuk NPK, 2300 rupiah per kilogram. Kalau dihitung per sak, 115.000 rupiah per sak. Dan juga, untuk NPK, untuk kakao, 3300 rupiah per sak. Kalau kita hitung, misalnya 3300 rupiah per kilogram. Kalau kita hitung per saknya, 165.000 rupiah. Kemudian, ini pupuk organik. Ini organik granul, 800 rupiah per kilogram. Kalau dihitung per sak, kalau harga sasaknya 50 kilogram, yaitu 32.000 rupiah per saknya. Kemudian, pupuk organik cair, ini 20.000 per lusar. Nah, sahabat tani, untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi ini, sahabat tani tentunya harus terdaftar dalam ERDKK dan juga terdaftar di simulutan. Dan saat ini, untuk pembelian pupuk bersubsidi, sudah mulai memakai yang namanya kartu tani. Namun, apabila Anda sudah terdaftar di ERDKK dan belum keluar kartu taninya, masih bisa menggunakan dengan cara yang manual seperti biasa. Dan jika ada rekan atau siapapun yang belum terdaftar di kelompok tani, dan belum terdaftar di ERDKK, juga belum terdaftar di simulutan, maka saya sarankan untuk segera menghubungi petugas penyurut petanian lapangan setempat untuk didaftarkan pada periode tanam berikutnya, yaitu kalaunya saudara didaftarkan pada 2022, maka akan terdaftar nantinya pada tahun 2023. Jadi tidak setempatan tahun ini mendaftar, tahun ini masuk dalam ERDKK. Karena itu perlu proses berjenjang. Nah, untuk bagaimana cara mendaftarnya, apabila Anda mungkin belum terdaftar dalam ERDKK atau dalam simulutan, mungkin nanti akan saya buatkan videonya khusus tentang hal tersebut. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang belum subscribe. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan juga share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.